Hi guys, welcome back to my channel, jadi memulai dari sekarang dan kedepannya aku akan berusaha sebisa mungkin untuk bikin-bikin video sesuai request dari kalian semua nah di episode kali ini aku akan bikin tentang how I take my notes medical student edition dan disini mungkin aku akan lebih memfokuskan dan lebih share aja sih, mungkin share ini adalah caraku gimana I take notes di saat lecture atau di saat lagi kuliah di ruang kuliah di kampus emang awalnya dulu tuh waktu mabak, terlebih lagi waktu mabak tuh aku agak struggle banget untuk nyari gimana sih style atau caraku yang paling efektif untuk aku take notes dan seiring berjalannya waktu, akhirnya aku menemukan gimana cara yang paling ampuh versi aku untuk take notes jadi pertama kebanyakan notes aku itu sebesar ini dari jaman dulu, sekitar berapa nih, pokoknya setanganku segini jadi bukan tipikal yang gede gitu, karena meja kuliahku itu kan kayak cuman meja lipat yang segini doang itu, yang dikecil doang persegi by the way aku lagi saryawan jadi kalo ngomong aku agak aneh maafin ya oke lanjut, jadi emang aku nyari notesnya itu yang gak terlalu gede biar muat, biar fit di meja ku gitu dan satu tips lagi adalah cari yang kertasnya tuh gak nembus gitu loh, karena kan kalo nembus tuh gak enak gitu dan kebanyakan bulpen aku itu adalah bulpen tinta, jadi kalo misalnya kertasnya yang nembus tuh ya nembus banget gak bisa nembus balik-balik dan kebanyakan aku nyari nya tuh yang kertasnya tebel gitu oke jadi dari notes sebenernya physically sama semua sih, jadi sesuai selera aja gimana kemudian kalo misalnya dulu tuh aku struggle take notes itu karena sering banget ketinggalan dengan omongan dokter yang ngejelasin, karena pertama materinya susah, kita gak ngerti gitu kedua, dokter yang ngejelasin tuh kan udah ahlinya banget jadi beliau tuh ngejelasin tuh cepet banget jadi udah bahkan sering banget ada kayak kata-kata yang medis banget kata-kata medis yang aku baru pertama kali denger gitu loh jaman dulu tuh kayak masih, aku sebagai anak-anak baru masuk kuliah kayak dokternya ngomong apa aja tuh aku gak ngerti, kata itu apa aja tuh aku gak ngerti udah gitu sering ketinggalan nyatet, kadang yang aku catet apa aja aku gak ngerti gitu kan kayak asal nyatet aja, nah itu emang struggle banget dari awal kalo misalnya aku, pokoknya aku udah nyoba nih segala macem cara nyatet pertama, awal-awal tuh aku kayak, nih awal-awal tuh aku tuh cuman pake satu warna doang gitu kan warna hitam, cuman lama-lama kayak aku ngeliat temen-temenku nih gitu jadi aku juga banyak belajar dari temen-temenku sih, karena temen-temenku juga rajin-rajin banget nyatet gitu loh jadi, di awal-awal tuh nih nih, di barang-barang tuh kayak aku cuman hitam-hitam doang kan warnanya terus pas aku baca ulang kan biasanya di rumah kan aku baca ulang kalo gak ngerti aku kayak baca-baca gitu terus kayak lama-lama aku kayak gak menarik gitu, jadi tips yang kedua tuh sebenernya lebih enak tuh minimal ada dua warna, ballpens sih menurutku sebenernya emang lebih enak kita baca dulu di rumah nah, jadi saat dokter yang ngejelasin, kita tuh udah familiar dengan materi yang dijelasin gitu loh bukan yang kosongan gitu, kalo misalnya kosongan aku sering sih jam dulu kuliah tuh masih kosongan gitu pasti kayak kita tuh gak ngerti, dokternya tuh misalnya ngomong kayak colon in loop gitu nih atau sih aku ngasal baca aja disini, colon in loop aku tuh kayak, ha? colon in loop? apa tuh tulisannya gimana? nah itu udah buang waktu tiga detik kalo misalnya kalian baca dulu materinya di rumah kan kamu udah tau, oh colon in loop jadi kayak lebih efisien waktu aja gitu kalo kalian emang udah di rumah baca dulu materinya jadi gak yang bolong-bolong banget apa kayak gak yang kosong-kosong banget gitu udah gitu, tips selanjutnya adalah yang dicatutnya tuh yang poin-poinnya aja makanya aku tuh sekarang makin ke sini yang aku tulis tuh kayak cuman titik misalnya poin satu apa, poin dua apa, poin tiga apa jadi gak usah the whole sentence-nya kalian tulis gitu karena makan waktu tapi kadang walaupun aku udah nulis poin-poin tuh kayak semua aku tuh juga suka bingung karena poin-poin gimana? karena semua yang diomongin dokternya tuh kayak semua adalah poin penting gitu jadi kayak kita tuh rasanya pengen nulis semua karena semua yang diomongin sama dokternya atau dosennya itu penting-penting semua gitu nah tapi tetep aja sih yang enak itu nulis poin-poin udah gitu, misalnya masih sering ketinggalan nah tips aku adalah kalian selesai kuliah, kalian share gitu loh caratan kalian sama temen kalian jadi saling mengisi gitu loh karena pasti kalo nyatet itu ada aja yang ketinggalan trust me, dijamin pasti ada aja yang ketinggalan nah kalo misalnya yang ketinggalan-ketinggalan itu kalian stabiloknya kalian buletin atau apa, kasih tanda jadi kalian share dengan caratan temen kalian yang nyatet juga jadi kayak bisa saling mengisi yang kosong-kosong gitu loh abis itu, nah aku udah nyoba gimana pertama adalah aku tulis semua yang dokternya ngomongin udah aku coba poin-poinnya doang udah aku coba share sama temen udah aku coba sampe, tapi ini tergantung ya ada dokter atau dosen yang berkenan ada yang tidak jadi kalian pasin aja gitu dengan keadaannya kalo misalnya ada yang berkenan enak sebenernya sambil nge-voice note di hp jadi kalian sebenernya terbiasa aja di notes kalian sambil kalian voice note di hp jadi kalo misalnya sampe rumah kalian mau belajar lagi atau mau mengisi kekosongan dari notes kalian yang masih bolong-bolong tuh bisa sambil kalian denger ulang nah itu ampuh banget itu cara aku pas udah semester berapa aku kayak baru kepikiran untuk ngerekam notes gitu loh jadi itu juga salah satu tips tapi kalian pastiin lagi soalnya ada beberapa dokter atau dosen mungkin yang kurang berkenan apabila kuliahnya itu direkam jadi dipasin lagi ya dengan adaannya dan kalo bisa ya mungkin izin izin aja dok saya mau izin ngerekam boleh gak suara buat belajar lagi di rumah kalo misalnya boleh ya mau gua kalo gak boleh ya jangan gitu loh karena itu emang hak dari dokternya dari dosennya kan terus abis ngerekam udah itu enak itu ampuh juga sama yang terakhir tips yang paling manjur adalah jeng 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 dan ini tips tips ini masih aku gunakan sampai sekarang jadi sekarang kan emang aku lagi les-les online untuk persiapan ujian kelulusan dokterku doain ya guys jadi emang aku setiap hari les online dari jam 4 sore sampai jam 10 malam jadi kayak sehari itu lesnya tuh bisa 5-6 jam jadi tergantung materinya selama sebulan ke depan dan cara paling ampuh ini yang masih aku gunakan sampai sekarang kalian print dulu PPT dosennya nah ini itu cara bisa dapet PPT ini adalah emang beda-beda lagi nih kalian sesuaiin lagi dengan keadaannya ada dokter yang emang udah share PPTnya terus bisa kita ambil ada juga ada beberapa yang aku misalnya minta dari kakak tingkat jaman dulu kan ada tuh bang-bang PPT-PPT dosen yang emang udah dari semester semester dari angkatan-angkatan sebelumnya nah itu kalian cari tau tuh bagi dong tanya kakak tingkat kalian apakah ada ada kumpulan-kumpulan PPT-PPT dosen tapi ada juga yang emang dosennya itu gak mau ngasih PPT tapi kalo misalnya emang kalian mendapatkan kesempatan untuk bisa dapet PPT sebelum hari hak kuliah kalian ups, kalian print guys sumpah ini adalah cara aku nulis notes yang paling ampuh karena biasanya PPT dokter tuh gak terlalu banyak berubah dari tahun ke tahunnya terus kalian print tadaaa ini enak banget jadi kayak yang penting-penting kalian stabilo kalo misalnya ada yang penting bisa ditulis disini jadi ya ini adalah ini adalah cara terampuhku dalam menulis notes gitu guys tapi ini kadang tergantung lagi sih kalian dapet akses PPT-nya nah disini itu bener-bener efektif waktu efektif tenaga dan bisa lebih fokus terus dengerin dokternya ngomong apa jadi kita gak perlu nulis ulang yang ada di PPT cuma misalnya ada clue-clu atau kisi-kisi yang penting-penting atau kayak ciri-ciri dari penyakit yang khas atau gimana yang penting cluenya gitu tinggal kalian tulis-tulis aja dia coret-coret dan ini disaat kalian udah selesai terus mau belajar untuk ujian tinggal buka ini lagi dan cerita kalian sudah include disini dan ini bener-bener efektif dan efisien banget kenapa aku juga agak nyesel kenapa aku menemukan cara itu agak telat gitu loh gak dari awal gak dari awal aku mabak gitu loh jadi ini paling enak sih sumpah sampai sekarang ini ini adalah PPT ku kemarin bener-bener tadi malem aku les untuk ujian aku print dulu terus sambil dokternya kan yang ngajar juga dokter kakak tingkat gitu deh pokoknya yang sudah dokter ngajarin tuh jadi enak banget parah dan aku nanti pas sambil ngerti soal sambil baca ini lagi enak banget gitu kayak ini paling ampuh ini cara paling ampuh mungkin segini dulu vlog singkatku kalau misalnya kalian ada request-request lagi bisa komen down below jangan lupa di subscribe, like dan juga di share ke temen-temen kalian semoga tips dari aku dan share-share pengalamanku tentang nulis notes ini berguna buat kalian so stay safe and stay healthy everyone bye bye thank you so much yeah yeah okay mm okay yeah 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 oh yeah Terima kasih.